Oke teman-teman selamat pagi dan ini adalah Honda Revo X dengan varian warna terbaru Oke selamat pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di vlog paket media yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya Oke saya hitung 123 sudah subscribe Terima kasih Oke teman-teman jadi ini adalah Honda Revo dengan varian warna terbaru ya teman-teman jadi di tahun 2020 ini di awal tahun Honda Revo kembali disegarkan warnanya dengan varian warna merah jadi ini adalah varian jadi ini adalah varian dari Honda Revo X kemudian ini adalah warnanya warna merah merah Ferrari ya teman-teman kemudian kalau lihat di situsnya HM yang warna putih itu sudah enggak ada ya teman-teman jadi tinggal warna hitam dan warna merah ini ya teman-teman spesifikasinya masih sama dengan Honda Revo yang tahun 2019 belum ada perubahan hanya penyegaran warna dan stripping saja Oke langsung aja kita lihat dari atas jadi ini menggunakan warna merah Ferrari cakep ya tapi sayangnya yang putih jadi hilang jadi warian warnanya tetap dua kalau dulu putih sama hitam sekarang hitam sama merah lampu utamanya masih menggunakan bohlam kita lanjut ke bawah ada lampu sen juga masih menggunakan bohlam dan ini tempat plat nomornya sparkboard depan juga menggunakan warna merah dan ini ada wind sealnya ya teman-teman atau winglet jadi ini yang membedakan antara Honda Revo Fit dan Revo X kalau Revo X menggunakan winglet seperti ini kalau Revo Fit nggak pakai dan ini strippingnya ada tulisannya FI Honda dan ini garis strippingnya untuk bannya menggunakan ban Federal dengan ukuran 70x90 ring 17 menggunakan filek palang ya teman-teman kemudian ini yang membedakan juga dengan Revo Fit kalau Revo Fit itu menggunakan belak jari-jari teman-teman oke kemudian kita lanjut ke belakang lagi untuk mesinnya masih sama menggunakan mesin 110 cc berpendingin udara kita lanjut ke belakang kita ke atas dulu ya kita lanjut ke atas di sini ada speedometer speedometernya analog dengan indikator yang besar-besar ya ini ada indikator personal 1234 kemudian ada desain kanan dan kiri lengkap dan sangat kelihatan kemudian dibawah ada indikator BPM kemudian ada logo Honda di sini keren ya saya paling suka logo Honda yang kayak gini kelihatan mewah kemudian di sisi kanan ini ada tombol start kemudian di sisi kiri ada high beam low beam klakson dan juga tombol send ya teman-teman kemudian kita lihat kuncinya untuk kuncinya kontak biasa dengan magnet kemudian ini glow in the dark ya untuk Honda review ini ini bisa nyala ya jadi ini glow in the dark kalau malam hari kemudian ini masih joknya masih dari belakang ya teman-teman jadi kalau kita buka jok kita harus pasang kunci kontaknya ke belakang sini belum bisa dari depan ya memang kan ini motor untuk yang entry level ya jadi belum ada seat di sini ya oke kita lanjut ke belakang untuk joknya seperti biasa menggunakan warna hitam dan cukup empuk tapi sepengalaman saya pakai supra kan ini joknya mirip-mirip ya sama supra ini joknya empuk tapi licin ya teman-teman jadi covernya ini lumayan licin kemudian di belakang ada stripping-nya stripping-nya warna putih dan merah ada tulisan pgmfi full injection di sana kemudian di belakang ada tulisannya revue dan di belakang ini semua menggunakan warna hitam ya teman-teman jadi untuk warna merah itu hanya di bagian depan saja depan paling depan sini sama sparkboard pakai warna merah kemudian di belakang semuanya warna hitam kemudian ini knalpotnya masih menggunakan tromol untuk yang belakang kemudian menggunakan ban ukuran 80x90 ring 17 dengan pelek palang ya teman-teman kemudian kita lanjut ke belakang di belakang lampu stop dan lampu sennya semuanya menggunakan bohlam biasa kemudian dibawah ini ada sparkboardnya dan tempat platformnya disini ya teman-teman dan ini kontaknya tadi kita coba buka dan ini gearsetnya untuk gearsetnya untuk yang belakang 37 yang depan 14 ya teman-teman 4 speed cepatannya kita lihat joknya kembali kita buka nah ini nah ini untuk tanky dan juga joknya joknya lumayan lebar lumayan luas juga tetapi ini harus berbagi dengan aki ya teman-teman kemudian ini behelnya behelnya soft top jadi teman-teman jadi ini empuk keren ya tapi kenapa warna putihnya jadi nggak ada ya seharusnya kan ditambah warna merah kemudian ada warna putih juga variannya jadi banyak Terima kasih telah menonton! Dengan mesin 110 cc PG MFI yang sudah terbukti irit dan handal, Honda Revo ini mampu menghasilkan daya 6,56 kW dan torsi 8,76 Nm. Dengan ground clear yang lumayan tinggi yaitu 135 mm membuat kita tidak perlu ragu membawa motor ini walaupun dijalannya tidak mulus. Hei hei! Terima kasih telah menonton! 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 Kesimpulannya, dengan mesin yang sudah terbukti irit dan handal, sebenarnya motor ini layak digunakan sehari-hari. Apalagi harganya yang lumayan terjangkau. Namun, fitur yang minim di motor ini mungkin jadi salah satu kekurangannya ya teman-teman. Tapi wajar karena harganya pun terjangkau. Hei hei! Oke ya teman-teman, sekian dulu video dari kami hari ini. Semoga membantu bagi kalian yang ingin membeli motor Honda, khususnya Honda Revo. Jadi ini adalah Honda Revo yang tampilan terbaru. Terima kasih sudah mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya kalau video dari kami berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!